Intro Ketika informasi lainnya, Saudara PLH Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Anwar Ahmad mengapresiasi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru karena progres revitalisasi pasar palapa berjalan dengan cepat PLH Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Anwar Ahmad menyebut Pada tahun ini hanya ada dua daerah di Provinsi Rio yang mendapat bantuan revitalisasi pasar tradisional Dua daerah tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Kota Pekanbaru Muhammad Anwar menyebut dari beberapa daerah di Indonesia yang mendapat bantuan revitalisasi pasar Hanya Kota Pekanbaru yang progresnya cepat Ia mengaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru sangat aktif menjalin komunikasi terkait revitalisasi pasar palapa dengan Kemendak RI Kota Pekanbaru termasuk yang cepat melakukan progres pembangunannya Masih ada beberapa daerah di seluruh Indonesia yang sampai saat ini belum melakukan lelam Masih proses dalam belum tanda tangan kontrak Kita bersyukur mungkin ini merupakan usaha dari teman-teman di Dinas Perindak Kota Pekanbaru Dan saya tahu Pak Kadis sangat aktif untuk berkomunikasi dengan kami untuk dalam rangka menyusaskan revitalisasi pasar ini Disperindak juga diminta rutin melaporkan progres pembangunan revitalisasi pasar palapa setiap dua minggu sekali Agar Kementerian Perdagangan mengetahui realisasi penggunaan anggaran Priska dan Hendra Putra melaporkan